Halo semuanya, aku Rian, backlight di channel aku. Gimana kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar zona baik-baik aja dan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan walaupun sekarang ini kondisinya lagi kurang baik. Tapi kita semua harus tetap optimis kalau kita semua pasti bisa ngeliatin semua ini. So, langsung aja hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 kantor polisi yang paling angker. Rekaman video yang pertama berasal dari sebuah kamera CCTV yang ada di kantor polisi di kota Malaka, Malaysia. Yang sempat viral di Malaysia pada tahun 2017 yang lalu. Di rekaman video itu terlihat ada beberapa polisi yang sedang berjaga shift malam di kantornya. Tiba-tiba saja tanpa ada sebab yang jelas, ada satu kejadian yang mengejutkan mereka semua. Sampai jumpa di kantor, ada satu kejadian yang mengejutkan mereka yang lebih banyak. Sampai jumpa di kantor, di kantor, Sampai jumpa di kantor, Akanlah. Bagaimana telah mereka mengejutkan? jadi, Cece, kejadian apa yang lain? Sampai. 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 Dari awal video, kalian bisa lihat ada dua pintu kaca berwarna hitam. Tiba-tiba saja, pintu kaca yang ada di sebelah kanan membuka dengan sendirinya. Dan gak lama kemudian, pintu kaca yang satunya juga ikut membuka. Tapi jauh lebih kencang. Kalau menurut gue, pintunya kayak dibanting. Kalian juga bisa lihat ekspresi dari petugas polisi yang sedang duduk di dekat pintu yang tadi. Dia sepertinya benar-benar kaget dan gak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah kejadian itu, barulah banyak petugas lainnya yang datang untuk membantu mengecek. Tapi ternyata, dibalik pintu itu gak ada siapa-siapa. Kejadian ini terjadi jam setengah lima subuh. Dan yang pasti, di jam itu jarang banget ada orang yang berkunjung ke kantor polisi. Kalau kalian dengerin di videonya, disitu ada suara telepon. Tapi itu bukan suara dari kamera CCTV guys. Itu adalah suara dari rekaman handphone yang diarahin ke layar monitor CCTV. Makanya gambar dari video ini agak pikselit dan gak terlalu tajam. Pas ditanya awak media tentang kejadian itu, asisten komisaris kepala polisi kota Melaka mengaku bahwa itu hanya kesalahan teknis saja. Katanya, pintu masuk di kantor polisi itu memang sedang rusak. Dan mungkin saja ada angin yang kencang yang pada saat itu kebetulan mendorong pintu itu. Tapi, sepertinya masyarakat kota Melaka memiliki pendapat yang lain. Mereka lebih percaya kalau ada arwah penjahat yang pernah meninggal di kantor polisi itu. Yang menuntut balas dendam. Kalian lebih percaya yang mana? Next. Rekaman video yang kedua masih berasal dari rekaman kamera CCTV. Tapi kali ini berasal dari kantor polisi yang ada di New South Wales, Australia. Cerita berawal ketika ada seorang petugas polisi yang menemukan pintu garasi di kantor polisi itu dalam keadaan terbuka ketika dia mengeceknya pagi hari. Dia mengira mungkin ada temannya yang lupa untuk menutup pintu garasi itu. Atau jangan-jangan ada penjahat yang semalam masuk ke dalam kantor polisi. Jadi, dia memutuskan untuk mengecek rekaman CCTV yang mengarah ke pintu garasi itu. Dan dia sangat terkejut dengan apa yang dia temukan. Di video yang berusaha. Kalian bisa lihat pintu garasi itu membuka sendiri ketika malam hari. Dan gak lama setelah pintu rolling door garasi itu terbuka, ada sapu yang terlempar dari dalam garasi. Sapu itu sempat berdiri sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Sekitar 10 detik kemudian, sapu itu terlihat seperti ada yang menggeser. Nah, setelah dipublish, banyak banget respon dari netizen yang meragukan akan keaslian video ini. Karena video ini di-upload pas Friday 13. Jadi, banyak diantara mereka yang mengira bahwa video ini cuma bercandaan. Tapi, justru akun resmi dari kepolisian New South Wales berkata bahwa video itu 100% asli. Dan merupakan rekaman video dari kamera CCTV yang tanpa di-edit sedikit pun. Dan video ini sama sekali bukan video yang dibuat untuk tujuan bercanda atau kruks. So, gimana nih menurut kalian? Next. Video yang ketiga ini menurut gue paling legit. Karena sempat diliput oleh salah satu acara berita di TV lokal Serbia. Jadi, ceritanya gini. Suatu malam, ada seorang cewek yang tiba-tiba berlari masuk ke kantor polisi. Ketika ditanya, dia berkata bahwa dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Selama dia jalan menuju ke arah rumahnya. Kemudian, dia mencoba untuk menjelaskan lebih detail tentang sosok yang mengikutinya tadi. Cewek itu bilang, sosok itu melompat-lompat dari lampu jalan yang satu ke lampu jalan lainnya. Dan yang lebih anehnya lagi, cewek itu juga bilang, kalau sosok itu sekarang sudah mengikutinya masuk ke dalam kantor polisi. Tentu saja pihak kepolisian gak langsung percaya. Dan kemudian, cewek itu pulang. Setelah beberapa hari kemudian, petugas kepolisian di kantor polisi itu dikagetkan dengan sebuah rekaman CCTV yang menghadap ke arah lorong penjara di kantor polisi itu. Seisi kantor polisi itu sangat terkejut ketika melihat rekaman video ini. dan kemudian dan kemudian kemudian Ternyataannya disuruh J guru Ternyataannyaved, leho hada looking at Lalu izah letaknya tidak menc broad Kemuede Ternyataannya Ternyata tetapi selanjutnya KChlan меся Di video yang barusan, kalian bisa lihat ada sebuah bayangan berwarna putih yang tertangkap oleh kamera. Dan bayangannya itu nggak cuma diem aja. Gerakannya itu terlihat seperti melompat-lompat dari pintu yang satu masuk ke pintu yang lain. Kadang terlihat solid, kadang juga terlihat seperti transparan. Dan kalau kalian perhatikan, gerakan lompatannya itu nggak konstan. Kadang kelihatan seperti loncat-loncat, kadang juga dia kelihatan seperti terbang. Gue yakin di antara kalian pasti langsung banyak yang nyimpulin kalau sosok ini adalah Mr. Poci. Tapi menurut gue, video kayak gini banyak banget kemungkinannya. Bisa jadi video ini cuma glitch dari kamera, manipulasi cahaya, atau mungkin cuma serangga yang nempel di lensa CCTV. So, gimana nih menurut kalian? Apakah video ini adalah video penampakan hantu atau cuma manipulasi dari kamera? Please kasih tau gue di komen di bawah. Oke guys, itu tadi 3 kantor polisi yang paling angker. So, video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menyeramkan? Dan video mana nih yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? As always guys, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di atomomotravel untuk mendapatkan update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax